Dolar AS menguat tipis terhadap euro pada hari Selasa, naik 0,05 persen menjadi 1,0852 USD. Penguatan ini didorong oleh komentar hati-hati dari para pejabat The Fed mengenai penanggulangan inflasi. Gubernur The Fed, Christopher Waller dan Presiden The Fed Atlanta Rafael Bostic Bostic sama-sama menekankan perlunya menunggu beberapa bulan lagi data inflasi yang baik sebelum memulai penurunan suku bunga. Waller menyebut data inflasi terbaru mengembirakan dan kemungkinan kenaikan suku bunga sangat rendah. Bostic memperingatkan penurunan suku bunga terlalu cepat bisa memicu lonjakan pengeluaran dan memperburuk inflasi. Investor menantikan risalah FOMC yang akan dirilis besok sore untuk petunjuk lebih lanjut tentang arah kebijakan moneter The Fed. Euro turun 0,05 persen menjadi 1,0852 USD. Investor akan mengamati data hari Kamis dari menanti data upah Bank Sentral Eropa dan indeks manajer pembelian untuk mencari petunjuk siklus moneter di kawasan Euro. Dollar AS melemah 0,04 persen terhadap yen Jepang menjadi 156,20. Pasangan dolar Amerika Serikat, yen Jepang bergerak dalam kisaran ketat setelah awal Mei yang bergejolak menyusul dugaan intervensi mata uang oleh Tokyo untuk menopang yen. Di pasar kripto-kariensi, Ethereum melonjak 6,5 persen menjadi 3,728,70 USD dan Bitcoin naik 0,25 persen menjadi 69,707 USD. Kenaikan ini dipicu spekulasi tentang persetujuan aplikasi untuk dana yang diperdagangkan di bursa Spot AS yang melacak kripto-kariensi. Terima kasih telah menonton!